Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku, bertemu lagi dengan saya Pak Mono Kali ini kita akan belajar pada pembelajaran tematik kelas 6 tema 7 subtema 1 yaitu pemimpin di sekitarku Ada 5 muatan pada video pembelajaran ini yaitu yang pertama adalah PPKN tentang pemimpin dan Pancasila Kedua ada bahasa Indonesia mengenai pidato Yang ketiga ada IPA yaitu masa pubertas Yang keempat untuk materi IPS adalah Raden Ajeng Kartini dan ASEAN Untuk yang kelima di SPDP adalah materi poster dan nada Yuk sebelum kita mulai, baca doa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama pada materi PPKN yaitu pemimpin Pemimpin adalah seseorang yang diberikan kepercayaan untuk membimbing orang lain dalam kelompoknya Seorang pemimpin yang baik tidak akan memaksakan segala gagasannya kepada anggota yang dipimpinnya Tapi diputuskan secara musawarah Contohnya pada gambar disini ada rapat RT Kemudian kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin diantaranya adalah Pemimpin yang baik akan selalu bersikap adil Pemimpin yang baik itu tidak meremehkan orang lain Pemimpin yang baik itu mampu mengorganisasikan anggotanya Kemudian memiliki manajerial atau pengaturan Selanjutnya ada kemampuan memacakan masalah Kemudian pemimpin itu mampu mempersatukan anggotanya Dan yang terakhir adalah pemimpin itu memiliki tingkah laku yang baik agar menjadi teladan bagi para anggotanya Berikutnya contoh pemimpin yang ada di sekitar kita Ini adalah tugas pada halaman 2 pada buku paket tema 7 Contohnya adalah kepala rumah tangga Ketua RT Ketua RW Ada kepala desa Kepala sekolah Dan ketua kelas Berikutnya kita masuk pada materi Pancasila Yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke satu Pancasila Yaitu ketuhanan yang maha esa Apa saja ya? Nah yang pertama itu Dan takwa terhadap Tuhan yang maha esa Kemudian mampu mengembangkan sikap hormat menghormati antar pemeluk agama Selanjutnya membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama Bisa mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama Dan kepercayaan masing-masing Selanjutnya tidak memasakkan suatu agama Oke kita masuk pada materi bahasa Indonesia yaitu pidato Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal Sehingga dapat mempengaruhi pendengarnya Berikutnya cara berpidato ada tiga macam Yaitu dengan menggunakan naskah Artinya berpidato bisa dilakukan berdasarkan teks atau naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya Kemudian yang kedua Menggunakan catatan kecil Yaitu berdasarkan catatan tentang garis besar isi pidato Yang ketiga adalah tanpa teks ya Artinya seseorang yang berpidato itu sudah menguasai apa yang mau disampaikan Nah bagi pemula dalam berpidato sebaiknya Menggunakan teks atau naskah Supaya bisa lancar dalam menyampaikan apa yang disampaikannya Nah hal-hal yang harus diperhatikan saat berpidato adalah Sebelum berpidato bacalah naskah dan memahami isinya Kemudian mengetahui hal-hal yang penting Seperti tujuan Ada nama acara dan undangan yang hadir dalam naskah Misalnya kalau kalian nanti kelas 6 Teman kalian ada yang menjadi perwakilan untuk berpidato mengenai perpisahan sekolah Yang ketiga adalah lafal atau pengucapan kalimat harus jelas Selanjutnya ada intonasi atau penekanan kalimatnya juga harus tepat Sikap yang sopan dan tidak kaku Dan yang terakhir adalah pandangan mata itu jangan selalu terarah pada naskah ya Ini bagi yang menggunakan naskah Sesekali mata diarahkan kepada hadirin yang datang Kemudian apa saja sih langkah-langkah dalam menyusun pidato itu Nah yang pertama ini harus menentukan tema atau pokok pembicaraan ya Tema ini disesuaikan dengan peristiwa yang melatar belakang pidato Misalnya ini Untuk acara perpisahan nanti kamu bisa menyampaikan tema Berterima kasih kepada bapak ibu guru yang sudah mengajar Kemudian kalian nanti membuat pokok-pokok atau isi yang akan disampaikan dalam pidato Menentukan tujuan pidato Nah tujuannya ini bermacam-macam ya Misalnya ini untuk mengemukakan atau menyampaikan sesuatu ya Bisa menghibur Kemudian menjelaskan sesuatu atau mempengaruhi pendengar Selanjutnya nanti harus menyusun kerangka pidato Nah dalam menyusun kerangka pidato harus memperhatikan hal-hal berikut ini Yang pertama ini harus ada pendahuluan ya Pendahuluan itu seperti salam pembuka ya Seperti ucapan syukur kepada Tuhan Ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah datang misalnya gitu Dan menyampaikan tujuannya pidato Untuk isi ini Isi pidato berisi uraian materi pidato Atau isi itu harus sesuai dengan tema Sebagai penutupnya Berisi kesimpulan ya Atau bisa saran, kritik, atau harapan ya Bisa juga ucapan terima kasih dan permohonan maaf Dan yang terakhirnya itu harus ditutup dengan salam Kemudian nanti setelah kerangkanya dibuat Kemudian mengembangkan ya Mengembangkan kerangka pidato Untuk menjadi naskah pidatonya Selanjutnya pada materi IPA mengenai pubertas nih Nah apa sih perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas nih Nah ini saya sertakan ada 10 ya Nah yang pertama nih paling gampang Badan yang pertama nih sebelum masa pubertas Itu badan masih pendek ya Tapi kalau setelah masa pubertas itu Badan cepat tinggi Kemudian belum muncul jakun ya Sebelum pubertas Tapi setelah pubertas itu Muncul jakun di leher ya Ini hanya untuk laki-laki aja Kemudian ada tumbuh kumis Tumbuh rambut pada ketiak Nah ini secara psikologis Nanti kalian akan tertarik dengan lawan jenis Kemudian ada bidang Nah muncul jerawat ya Suaranya membesar Nah kemudian Kalian nanti akan mengalami bau badan ya Makanya kalian harus menjaga kebersihan badan Selanjutnya yang ke 10 ini Mengalami mimpi basah ya Ini kalau yang mimpi basah itu secara primernya ya Selanjutnya ciri-ciri pubertas pada perempuan Nah yang pertama nih Tumbuh rambut halus pada ketiak Suara melengking Pinggulnya melebar Kulitnya tambah halus Payudara mulai tumbuh Muncul jerawat Nah secara psikologis itu akan tertarik dengan lawan jenis Dan mengalami menstruasi Oke berikutnya Bagaimana sih cara menyikapi pubertas ya Nah Yang pertama kalian itu harus rajin beribadah ya Mendekatkan diri kepada ongol subhanahu wa ta'ala Kemudian Menjaga kebersihan tubuh Nah apalagi kalau sudah masuk masa pubertas itu Kalian akan mengalami bau badan ya Jadi Harus menjaga kebersihan tubuh Makan-makan yang sehat Menggunakan deodoran dan sebagainya Kemudian menjaga kesehatan Dengan memilih makanan yang sehat Dan rajin berolahraga Kemudian hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis ya Karena sudah mulai menstruasi atau memibu basah Kalian itu Harus berhati-hati dalam bergaul Kemudian memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur kalian ya Jadi Menghindari tontonan yang dewasa seperti itu Berikutnya pada materi poster ya Pelajaran SBDP Nah ini ada poster remaja sehat Poster layanan masyarakat ya Banyak makan buah dan sayur Nah ini bisa kalian baca Poster itu adalah Sebuah karya seni atau sastra berupa kertas Berukuran besar berisikan kata-kata Gambar maupun angka yang dipasang pada diri di tempat umum Poster membuat berbagai informasi yang ditujukan kepada hal layak ramai Dengan tujuan untuk mengajak Melarang, menyarankan, mengingatkan masyarakat dan lain sebagainya Nah poster ini dibuat dengan ide yang kreatif Sehingga penampilannya itu dapat menarik perhatian Nah bagaimana sih cara membuat poster Oke Di sini ada gambar poster kebersihan ya Jagalah kebersihan lingkungan sekolah Oke caranya adalah Yang pertama itu harus menentukan tema dan tujuan Kedua Harus merumuskan pesan yang disampaikan Membuat kata-kata yang menarik Kemudian pemilihan media ya Misalnya seperti kanvas ataupun kertas Warna dan sebagainya Seperti cat ataupun spidol gitu Nah proses pembuatan poster Oke berikutnya Kita nanti akan mengenal tangga nada diatonis mayor ya Oke seperti apa sih? Untuk tangga nada diatonis mayor ini memiliki interval Atau jarak nadanya itu satu Ada satu, setengah, satu, 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 dan setengah Nah Pada umumnya ciri-ciri tangga nada diatonis mayor ini Memiliki ciri-ciri sebagai berikut nih Sifatnya itu Ri yang gembira Bersemangat Kemudian biasanya diawali dan diakhiri nada do Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi ya Bisa juga diakhiri dengan nada do Kemudian contoh laku yang menggunakan tangga nada diatonis mayor adalah Maju takentar Ada Indonesia raya Hari merdeka Dan lain sebagainya Tangga nada diatonis minor ini memiliki interval atau jaraknya adalah Satu, setengah, satu, 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 setengah, satu, dan satu Untuk ciri-ciri tangga nada diatonis minor adalah Lagunya bersifat sedih nih Kurang bersemangat Kemudian melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la Namun tidak menutup kemungkinan bisa diawali dengan nada mi dan diakhiri nada la juga Kemudian untuk contohnya nih Lagunya adalah lagu bubur bunga dan syukur Selanjutnya pada materi PS ini kita mengenal Raden Ajeng Kartini Nah Raden Ajeng Kartini ini lanjut di Jebara pada tanggal 21 April 1879 Dan meninggal dunia di Rembang tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun Beliau ini berasal dari keluarga bangsawan yaitu dari pasangan Raden Mas Adibati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasira Raden Ajeng Kartini ini dikenal sebagai seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia Kemudian Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan di peribumi Nah ini ya ada foto Kartini ada tulisan habis gelap terbitlah terang Lupa kan? Salah satu karya dari Raden Ajeng Kartini Kartini menemukan pendidikan di ILS hingga usianya 12 tahun Selama sekolah di ILS Kartini belajar bahasa Belanda Karena bisa berbahasa Belanda ini Kartini berkirim surat kepada teman-temannya yang ada di Belanda Dalam tulisannya Ia lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita peribumi yang sulit untuk maju Menurutnya perempuan itu harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan Baik dalam hak kehidupan maupun di mata hukum Kemudian Kartini mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya yaitu di Jepara Dan didukung oleh suaminya Kartini juga mendirikan sekolah wanita di Rembang ya Di Kompleks Kabupaten Rembang Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April ya Selanjutnya dengan memahami makna harikat ini Para wanita Indonesia itu terus berupaya meningkatkan perannya Demi kemajuan bangsa dan negara Tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita Mater IPS selanjutnya adalah negara ASEAN Ayo kalian masih ingat gak nih 10 negara ASEAN Di sebelah kanan ini ada gambar peta ASEAN ya Yuk kita sebutkan satu persatu ya Dari 1 sampai 10 Yang pertama ada Laos Kedua Thailand Tiga Myanmar Empat Kamboja Lima Vietnam Enam Malaysia Tujuh Singapur Delapan Brunei Darussalam Sembilan Filipina Dan 10 Indonesia Berikutnya adalah contoh peran yang diberikan Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN Yang pertama itu kontribusi dalam kerjasama di sektor industri Salah satunya adalah ASEAN ASEAN Fertilizer Project Kedua aktif dalam AFTA atau ASEAN Free Trade Area Ketiga berperan dalam lubuk padi ASEAN Keempat pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara Dan yang kelima adalah mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN Oke demikian video pembelajaran ini Semoga bisa bermanfaat ya Jangan lupa like video Subscribe channel Pak Mono Dan share ke teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!